Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Salam persaudaraan dari Aceh Untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas hingga Pulau Rote Salam untuk teman-temanku Yang ada di seluruh penjuru bumi Terutama yang mengerti bahasa saya Dari bangsa manapun kalian Suku manapun, daerah manapun Salam persaudaraan Disini kita dipersatukan untuk menjalin dari persaudaraan dan silaturahmi Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja Semangat dalam bekerja Yang lagi beristirahat Selamat beristirahat Dan yang lagi sakit Saya doakan semoga cepat sembuh Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya Bagi para pecinta Youtube-youtube spiritual yang ada di Indonesia Jangan lupa untuk mendukung channel ini Di setiap video yang pernah saya buat Itu ada teka-tekinya Ada edukasinya Untuk menonton video ini Jangan di skip Biar tidak gagal paham Nah di kesempatan kali ini Saya ingin membahas masalah Penutupan padepokan Nurjat Sejati Yang ada di Blitar Jawa Timur Milik Gus Samsudin Jadab Saya sempat menonton Beberapa video yang viral di Youtube Saya melihat bahwa Masyarakat mendemo Mendemo Untuk penutupan padepokan Gus Samsudin Jadab Diduga Masyarakat geram Terhadap aksi pengobatan Gus Samsudin Jadab Yang menggunakan trik Pengobatan abal-abal katanya Nah dalam hal ini Saya juga melihat sebuah video Klarifikasi dari Gus Samsudin Jadab sendiri Kepada media bahwa Dia mengatakan Mendirikan padepokan dia sendiri Padepokan Nurjat Sejati Dia memiliki izin Bahkan dia melakukan pengobatan Dia memiliki izin Ini videonya Jadi ya itu yang akan saya jawab Artinya sama ini Nantinya kita akan buka Terus ke pengobatan Saya mendirikan padepokan ada izinnya Saya juga ada izin prakteknya Izin tempatnya Dan saya pun tidak ada yang Suruh menutup dari perizinannya Lalu bagaimana ketika saya Yang mendapatkan izin Lalu tutup Dari mana dasarnya Apakah ketika Kalau saya terbuki Melakukan kesalahan Baru akan saya tutup Kalau saya tidak terbuki Melakukan kesalahan Saya selalu tutup Lalu kesalahan Teman-teman ya Dia memberikan sebuah Klarifikasi Walaupun mukanya pucat Ya hampir menangis Di dalam dunia persilatan Kalau lawannya sudah tumbang Sudah terpojok Kita tidak boleh Ya menyentuhnya lagi Apalagi membunuhnya Tidak boleh seperti itu Teman-teman Saya membahas Samsuddin sudah lama Teman-teman Beberapa tahun yang lalu Mungkin pada epokan Gus Samsuddin jadab Akan ditutup selamanya Atau tiga hari Itu kita belum mengetahui Informasinya Ya Belum kita ketahui Informasinya Kalau seseorang Ingin membuat Sebuah hiburan Itu sah-sah saja Teman-teman ya Siapapun boleh Untuk membuat hiburan Tapi katakanlah Yang sebenarnya Hiburan katakan hiburan Seperti itu Dan saya harap sih Kejadian ini Menjadikan pelajaran Untuk kita semua Semoga Kejadian ini Ada hikmahnya Dan saya doakan Semoga Gus Samsuddin jadab Diberikan hidayah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Diberikan hidayah Kemudian beliau Semoga cepat berubah Tidak melakukan Kegiatan Dobol-dobolan lagi Hanya itu dari saya Teman-teman Kita sebagai manusia Itu sama-sama Membutuhkan Sama-sama Harus saling Mengingatkan Kita sebagai manusia Itu sama-sama Memiliki aib Ya Kita sebagai manusia Sama-sama Memiliki Kesalahan dan dosa Kita bukan Malaikat Yang bersih Dan suci Bukan Jadi seperti itu Cara mengedukasi Yang baik bagaimana Tergantung kita Bagaimana Menikapinya Kalau orang Mengatakan hal baik Kalau kita tidak Menerimanya Ya Tergantung kita Bagaimana cara Menikapinya Kan seperti itu Masalah pro dan kontra Itu hal yang biasa Jangankan di dunia maya Di dunia nyata pun Banyak Seperti itu Di dunia ini Ada dua hal yang berbeda Seperti Berpasangan Ya Ada kejahatan Ada kebaikan Ada lautan Ada gunung Ada siang Ada malam Kalau Gus Samsudin Jadab dari dulu Mau mengakuinya Pijadiannya Tidak seperti ini Kira-kira Ada tidak Pasien Samsudin Yang menonton video ini Jika kalian Merasa tertipu Silahkan Kalian tunjukkan Buktinya Ya Tunjukkan bukti Yang valid Baru kalian Bisa melaporkan Atas penipuannya Kalau kalian Tidak punya bukti Koal-koal Penipu Itu sama aja Dobol Kita mengatakan Penipu Seseorang Untuk menipu Itu harus ada Bukti Paham teman-teman Paham Jadi seperti itu Kira-kira teman-teman Setidaknya Kita sudah menjelaskan Kepada masyarakat Bahwa ini Dobol Bahwa ini Settingan Itu terserah mereka Mau percaya atau tidak Itu terserah mereka Seperti kita Menunjukkan sebuah toko Toko ini Jangan dibelanja Karena barangnya Tidak ori Barangnya palsu Oke itu saja Dari saya ya Semoga Gus Samsudin Jadab Cepat berubah Tidak melakukan Kegiatan Tombol-tombolan lagi Kalau ada Pasien-pasien dia Yang merasa tertipu Silahkan Tunjukkan bukti Laporkan Oke teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati